Cara saya dalam peternak adalah memenuhi kebutuhan nutrisinya, membantu menjaga kesehatan dan keamanan mereka. Sisanya serahkan kepada ternak itu sendiri. Karena pada dasarnya, semua makhluk hidup sudah dibekali kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Asalkan perubahan lingkungannya tidak secara drastis, mereka pasti mampu melewatinya. Salah satu hal yang saya terapkan adalah saya tidak pernah menggunakan lampu penghangat, bahkan untuk ayam usia kurang dari 1 bulan sekalipun. Cara yang saya lakukan adalah pada sore hari, saya masukkan semua anak ayam ke dalam kardus, sehingga mereka tidak terkena udara di malam hari secara langsung. Cara ini saya lakukan sampai anak ayam usia 14 hari, namun tergantung cuaca. Jika bertepatan dengan musim hujan atau suhu sedang lebih dingin dari biasanya, maka saya lakukan sampai anak ayam berusia 21 hari. Setelah melewati usia tersebut, anak ayam tidak lagi saya masukkan ke dalam kardus, saya biarkan begitu saja. Karena perubahannya tidak secara drastis, mereka pasti mampu melewatinya. Dengan begitu, mereka akan mampu bertahan meskipun tanpa bantuan kehangatan dari induk mereka atau lampu penghangat. Menurut saya, jika terlalu lama menggunakan lampu penghangat akan bertambak pada pertumbuhan bulu mereka. Salah satu fungsi dari bulu adalah untuk menjaga suhu badan. Ketika anak ayam selalu dalam keadaan hangat, maka pertumbuhan bulu mereka jadi melambat. Logikanya, jika mereka selalu dalam keadaan hangat, ia buat apa menumbuhkan bulu, ya kan? Namun sebaliknya, ketika mereka berjuang menghadapi suhu di malam hari, maka tubuh mereka akan merespon dengan cara mempercepat pertumbuhan bulunya sebagai bentuk adaptasi. Contohnya seperti ini, pada usia satu bulan lebih, pertumbuhan bulu mereka sudah cukup lebat. Hal ini merupakan hasil dari adaptasi. Saya juga pernah mengupload foto dari ayam saya, yang mana ada teman saya yang heran karena pada usia yang baru 6 bulan 7 hari, pertumbuhan bulunya sudah lengkap. Nah, saat malam hari, mereka akan tidur dengan cara berkumpul seperti ini. Hal ini bisa membantu dalam menjaga suhu badan mereka. Oh iya, satu lagi, ketika hujan, pastikan kandang mereka tidak terkena hembusan angin yang disertai air. Cara yang saya lakukan untuk membantu mereka cukup dengan memberi penutup di bagian depan kandang, sehingga hembusan angin yang disertai air tidak mengenai anak ayam. Alasan lainnya adalah listrik yang diperlukan untuk lampu penghangat tidaklah kecil. Jadi dengan cara ini, saya bisa menghemat biaya pengeluaran. Semoga bermanfaat, bagikan ke temanmu yang sedang memelihara ayam dan bagikan juga pendapat kalian di komentar. Like kalau suka, sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.